Sampai jumpa. 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 Ketika prosesnya lorok ini selesai, kemudian dibuat namanya bakalan. Nah bakalan atau calonan keris ini disebut dengan istilah kodoan. Kemudian proses pembuatan kodoan itu justru dibalik. Ujungnya dibuat bagian pesi menjadi pangkalnya pilah keris. Dan pangkal dari pilah keris itu menjadi ujungnya keris. Bahwa keris adalah tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Karena esensi bertemunya Tuhan adalah sangat universal. Nah setelah kemudian kodoan itu selesai, kemudian diolah pamor di situ. Kalau dia mau dibuat pamor rekan gedikan dengan cara di drip. Kalau puntiran bisa juga dipuntir. Tapi memang mengolah motif pamor bisa pada saat minih pamor, bisa juga pada saat setelah di selorok tadi. Nah setelah kodoan itu selesai, atau calonan keris itu selesai, proses pembakaran awal sudah selesai. Kemudian keris itu dibentuk sedemikian rupa dengan teknik dikikir. Dikikir kemudian bisa dipahat dan lain sebagainya sesuai dengan rincikan-rincikan yang ada. Nah setelah proses pembentukan keris ini sesuai dengan dapur, dapur adalah tipologi bentuk keris yang disesuaikan dari rincikan-rincikan yang ada. Nah setelah selesai pembuatan tipologi dapur keris itu sesuai yang diharapkan, kemudian keris ini digosok dengan cara dihaluskan dengan batu yang dikenal dengan istilah disangling. Disangling tujuannya adalah menghaluskan permukaan bilah keris tanpa meninggalkan karakternya. Karena tingkat kekerasan nikel yang menjadi motif pamor aspek pelipatan tadi dengan besi itu kekerasannya berbeda. Sehingga ketika digosok dengan batu nanti urat-urat motif pamor itu akan terasa ketika diraba. Setelah disangling selesai kemudian disepuh. Disepuh adalah tujuannya untuk satu menajamkan ujung keris, yang kedua itu meningkatkan elastisitas dari bilah keris itu sendiri. Ingat bahwa keris adalah senjata teknomik sebagai alat tusuk. Sehingga ujungnya harus keras tapi dia tetap elastis di pangkalnya. Nah makanya salah satu bentuk gonjo tadi di pangkal tadi secara simbolik memang sebagai simbol lingga dan yoni, tapi juga mencerminkan sebagai fungsi teknomik meredam energi balistik. Nyepuh artinya dinuakan. Dituakan dalam konteks ini adalah menuakan jiwa dan pikiran manusia menjadi dewasa. Nah setelah disepuh, keris ini tadi dibersihkan lagi dengan cara disangling, kemudian dikamal. Di kamal adalah direndam dalam larutan belerang dan garam. Bisa juga dicampur dengan lumpur putih dan lain sebagainya. Tujuannya adalah membuka pori-pori ataupun serat-serat dari permukaan bilah keris dan menajamkan urat-urat dari pamor tadi. Sehingga ketika proses selanjutnya adalah diwarangin yaitu direndam dalam larutan arsam arsenik, pamor tadi menjadi tajam warnanya. Guratan-guratannya menjadi tegas. Sifat arsenik adalah membuat besi dan baja itu menjadi hitam kelam. Kemudian nikel ataupun meteor itu menjadi putih bersih. Sehingga mewarangi adalah memunculkan motif ornamentik, baik abstrak ataupun figuratif yang disebut pamor itu menjadi lebih menonjol warnanya. Nah setelah diwarangin selesai, keris itu kemudian diminyakin, dikasih minyak sebagai cutting. Arsenik selain untuk memunculkan motif pamor tadi juga sebagai cutting agar tidak mudah berkarat. Di sisi yang lain zaman dulu dipercaya dia beracun. Nah oleh karena itu agar racunnya itu tidak mengembang kemana-mana, ketika dipegang juga tidak mengganggu tangan, kemudian mengganggu kesehatan seseorang, kemudian diminyakin tadi. Nah minyak biasanya dari campuran cendana, melapi ataupun yang lain yang berbau harum. Nah setelah selesai diminyakin tadi, keris kemudian dibuatkan sandangan. Berupa sarung yaitu warangka dan hulunya. Nah ketika pada awal mulanya biasanya diawali pembuatan hulu, kemudian mendaknya, kemudian baru dibuatkan warangka. Karena untuk membuat warangka menggunakan pedoman bentuk hulunya tadi. Nah setelah bilah dimasukkan kepada warangka tadi, dikenal dengan istilahnya Greg, keris itu selesai dibuat. Apakah keris ini sudah sempurna? Belum. Di dalam konteks pembuatan secara teknologi fisis itu sudah selesai. Tapi harus ada upacara namanya tutupan. Upacara tutupan fungsi dasarnya adalah mengingatkan kembali kepada pemesan atas nilai-nilai simbolik yang terekam dari keris itu, yang selaras dengan visi dari pemesannya. Oleh karena itu upacara dilakukan biasanya malam hari. Puncak di dalam upacara itu dilakukan kirak, yaitu keliling kampung ataupun lingkungannya ke arah kiri. yang menggambarkan tentang keselarasan hidup manusia itu sendiri. Setelah itu kemudian keris diserahkan kepada pemiliknya bahwa keris adalah semata sebuah karya budaya yang penuh tanda atas visi hidup pemiliknya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Inga sepi Sinim pentelengeng kapu Pambukaneng warono Awal ketertarikan saya di dunia perkerisan Itu sudah muncul sejak saya Dulu masih mengenyam baku pendidikan SMK SMK saya di SMK N2 Sukawati Di sana saya mengambil jurusan karya logam Di mana di lingkungan saya di rumah Itu sudah banyak ada yang memproduksi persenjataan logam Saya ingin belajar tentang apa itu keres Bagaimana saya bisa membuat keres Dan apa pengertian-pengertian dari keres itu saya ingin mengetahui Dukungan dari keluarga sangat mendukung Sangat besar dukungan dari keluarga terutama dari bapak saya Untuk bapak itu lebih tepatnya sebagai seniman Untuk senjata tradisional Di Bali itu ada dikenal belakas Senjata tradisional Bali Nah di sana ingin ada penerusnya lah Untuk di Bali itu ingin ada penerus dari seni tempa logam di Bali Entah itu belakas, entah itu keres Nah itu sekarang ada kesempatan untuk belajar secara akademis Itu bapak sangat mendukung Kenapa enggak? Beberapa mahasiswa di sini di program Sudi Keris Itu ada yang ikut dengan besalen-besalen yang di luar kampus Saya sendiri di Padapokan Keris Brojo Bono Motivasi saya sendiri untuk mencari ilmu di luar kampus Itu untuk lebih memperdalam ilmu saya tentang perkerisan Cuma di kampus kita mendapat teori-teori dan praktek Juga itu menurut saya secara pribadi itu belum maksimal Untuk bekal saya ke depannya setelah lulus Maka dari itu saya mencoba juga untuk mencari tempat di luar kampus Untuk saya bisa membuat keris Kemudian belajar-belajar tentang keris juga Untuk tantangan ke depannya sih lebih ke lingkungan Bukan-bukan keluarga Dari teman-teman sepergaulan Itu kalau sekarang di Bali kan minatnya lebih ke pariwisata Untuk teman-teman sebaya lah istilahnya Dulu sempat ditanya sih pas mau kuliah Kuliah di mana? Mau ke Solo belajar bikin keris Wah bikin keris? Mau jadi apa kamu besok? Ya belum saya jawab Jadi saya berangkat ke sini ya masih Menyiapkan jawaban untuk Ada proporsi yang harus di Diatur dalam sebuah Aturan ini panjang Yang normal dari sini sampai sini Ini adalah 37 cm sampai 38 cm Ya kira-kira sekian lah Panjangnya kira-kira sekian Di kegiatan perkuliahan Itu di perkuliahan di program sudi keris dan sejarah tradisional Di awal kita masuk itu kita diperkenalkan Tentang sejarah perkerisan itu seperti apa Terus seumpama kita akan praktek Apa-apa saja yang harus kita siapkan terlebih dahulu Di awal juga kita diperkenalkan Alat-alat apa bagaimana kita menggunakan alat Kemudian seperti kita sudah praktek Kita akan membuat keris Di awal yang kita pelajari itu dari membuat pamor Ilmu pekerkerisan itu dikenal dengan istilah ilmu kangsinengker Sehingga ilmu pekerkerisan menjadi tabu dipercarakan secara universal Oleh karena itu seringkali menjadi pengetahuan terputus pada era-era masa lampau Karena menjadi sangat tabu mentransfer keilmuan itu pada masyarakat secara umum Gimana seorang seniman selalu kita bingkir dalam satu hal yang kaku Tidak akan pernah menghasilkan estetika yang bagus Nah ini pasti kita beri ruangan seperti itu Kalau jangker itu pada akhirnya banyak sekali duplikat diterima oleh masyarakat Menjadi pakem Tapi bukan pakem keris Pakemnya menjadi pakem jangker Pukuh medangka mulai Jadi Orang membuat keris Untuk dilapan diri jika Bukan dalam arti pengertian lugas Ketika keris itu ditumbuh kembangkan di era modern Harapan kami sebagai insan perkerisan adalah lahirnya kerisologi Di mana keris dipandang sebagai aspek ilmu pengetahuan Sehingga akan memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat modern Di dalam memahami dunia perkerisan Sehingga akan muncul juga Profesi-profesi lain Pengetahuan-pengetahuan lain Yang itu bisa memberikan ruang yang lebih utuh Contoh adanya ahli konservasi keris Ahli sejarah Ahli estetika Kemudian ahli material dan sebagainya Dan disitu ketika ditelah menjadi ilmu pengetahuan Keris tidak lagi diminirkan Menjadi benda yang seolah-olah ditangkap secara dangkal Sebagai benda yang membawa kemusrikan Sebagai benda klinik dan sebagainya Jadi keris bisa dipandang secara lebih utuh Melalui ilmu pengetahuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati